Electronic payment itu apa? Electronic payment ini kaitannya dengan internet Cheap to pay bill electronically Jadi kita sekarang sudah Mulai banyak sekarang ya Jadi pembayaran listrik dan sebagainya Itu kita cukup membuka Internet Dan kemudian akun-akunnya kita isi dan sebagainya E-money, nah itu debit card Debit card itu kan kita swipe Kemudian langsung dipotong dari Uang kita Beda dengan kreditan, kalau kreditan kan Bukan uang kita, tapi kalau debitkan itu uang kita yang langsung dipotong Kalau kreditan itu ditalangi Sama perbankannya dulu, baru nanti Rutin kita Membayarnya, bisa membayar Penuh, full, atau Bisa nyijel gitu ya, tentunya Di situ akan ada bunga Nah smart card apa ini? Smart card ini adalah Touch and go Dan ada juga smart card Jadi kalau touch and go itu kalau di Indonesia mungkin seperti E-tall ya, E-tall itu Kita melatakan uang Dalam kartu tersebut Misalnya 100 ribu ya Terus kemudian ketika kita Lewat tol gitu Sebenarnya kita sentuh saja Kemudian portal itu akan membuka dan kita Bisa melanjutkan perjalanan Nah apa bedanya? Ini touch and go and smart card ini ada di Di Malaysia ya ketika dulu saya S3 di sana saya ada pengalaman ya Waktu itu naik kendaraan Ada yang touch and go untuk membuka portal itu ada yang smart card Kalau touch and go itu harus di touch ya Jadi kendaraan kita itu harus betul-betul berhenti Tanpa gak usah mematikan mesin Tapi kita sentuh ya Ketika dia sentuh maka portal itu akan membuka Lalu call smart card bagaimana? Kalau smart card itu Kita tidak perlu berhenti total Jadi kartu itu Kartu e-tall itu kita letakkan Di dalam mobil tetapi di kaca depan Sehingga ketika kita mendekati kasir Kita cukup untuk mengurangi kecepatannya saja Di dekat kasir itu nanti ada Ada kamera Yang kemudian akan mendeteksi Kartu kita yang kita letakkan di dalam mobil Dekat kaca depan itu Ketika terdeteksi itu langsung Terkurang nilai nominal yang ada di kartu kita Di smart card itu Kemudian portal akan membuka Nah jadi keunggulannya smart card itu Adalah kita tidak perlu berhenti total Untuk portalnya bisa bawa Tapi ya buka maksud saya Tapi kalau touch and go Maka kita harus berhenti total dulu Kemudian menyentuhkan kartu itu Supaya portal bisa terbuka Nah kalau e-cash ini Sepertinya adalah seperti wallet ya Kita punya uang gitu di internet kita Terus kemudian kita beli-beli Kemudian kita beli pakai uang Yang ada di wallet kita Yang ada di internet itu Nah di buku Fredrick Miss Clinton Ada yang menarik Why are Scandinavian so far ahead of Americans In using electronic payments Dia mencontohkan ada dua negara Yang penggunaan electronic payment itu sangat tinggi Siapa itu? Finlandia Dan juga Satunya adalah Sweden Kenapa begitu tingginya? Karena mereka sejak dulu itu sudah melakukan ini Jadi mereka itu sudah kerjasama dengan kantor pos Pembayaran lewat kantor pos gitu ya Dan juga didukung oleh negaranya Skandinavia ini yang winternya itu memang cukup lama Karena memang secara geografis ini winternya Itu kalau sudah winter itu mungkin sinar matahari itu hanya Mungkin 4-5 jam saja dalam 24 jam dalam satu hari ya Sehingga kecenderungan mereka itu adalah tidak pergi-pergi untuk beli-beli Sehingga mereka mengoptimalkan internet untuk melakukan pembelian Internet sehingga dari apa-apa Misalnya mau apa-apa Dia cukup beli Beli di online gitu Kemudian Berapa hari kemudian Barang akan datang Sehingga Apa namanya Karena didukung seperti itu Maka Riset-riset Dan juga aplikasi untuk electronic payment itu Lebih ada di sana Ya Jadi orang Orang Finlandia Dan juga Sweden Makanya kemudian Kenapa kemudian mereka sangat cagih Sampai akhirnya mereka memproduksi Nokia Dari Finlandia Dan juga Ericsson dari Sweden Itu karena Karena di Apa namanya Cerit Karena Di Skandinavia itu Winternya itu lama Sehingga mendorong mereka untuk memajukan Alat telekomunikasi Nah itu yang ada Ada tertulis dengan jelas di buku Frederick Meskin itu Kawan-kawan bisa baca Nah kemudian measuring money Currency itu M0 Ya M0 Ya itu termasuk disitu Ya uang-uang kertas Dan uang Koin-koin itu M0 Kalau M1 itu M0 plus M0 plus apa Checking account Yaitu Giro And traveler check Travel check ini apa Travel check itu Ya mirip seperti check Tapi digunakan untuk orang yang peperginan Jadi kalau Daripada Anda membawa 10 juta Atau misalnya 1000 dolar Misalnya ya Ke luar negeri gitu misalnya ya Kalau uang Anda hilang 1000 dolar itu Ya sudah Hilang ya Tapi kalau Travel check Maka Relatif aman Ya Kalau uang Anda hilang Ya insya Allah tidak hilang Uang Anda yang Aslinya itu Travel check itu Anda perlu Apa namanya Uangkan dulu di bank sana Anda tunjukkan pasport tentunya Kemudian Anda akan menerima Uang lokal sana Sehingga kemudian Anda Gunakan untuk Pembelian Ya M2 itu apa M1 plus Ya Small denomination of time deposit Saving deposit Ya Time deposit kalau kita Itu adalah Depositu Berjangka Ada waktu ya Makanya disebut time Ya Ada 1 bulan 3 bulan 6 bulan Ya 12 bulan Itu namanya Deposito Itu namanya time deposit Kalau saving deposit Itu adalah Tabungan kita Ya Kalau demand deposit Itu adalah Giro Ya Demand deposit Atau checkable deposit Nah itu adalah Giro M3 itu M2 plus Itu plus Large denomination Time deposit Less liquid Asset Nah ini ada Tabel 1 Di buku Frederick Miskin itu Anda bisa lihat Rinciannya Ya Nah ini kalau ini Kita berhenti dulu Ini kita lanjutkan Di video yang lain Saya ngambil dari bukunya Profesor Kolega dekat saya Profesor Abdur Ghafar Ismail Tapi itu nanti Lihat video yang selanjutnya Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh